hai oke halo guys kembali lagi di channel channel yang akan membahas semua hal tentang game sim city build it Oke ya di sini liga sudah selesai tantangan klub sudah selesai dan dintin jalan juga sudah selesai gitu ya ini ada pesan juga itu dua kita bakal coba lihat tapi sebelumnya kita ke ibu kota dulu ya bisa mana buat temen-temen semua ini pada dapat gajian 2000 simkes 1000 simkes ataupun kayak aku nih yang gak dapat dia sama sekali karena lagi ngefokus liga gitu ya coba bisa tulis di kolom komentar di bawah ya ceritakan gajian berapa ini minggu ini guys ya para wali kota yang terhormat itu kayaknya kita bakal ambil dulu ya kayaknya sih nggak dapet peti legendaris nih iya nggak dapet ya dapetnya peti epic yang 50 simkes tiga tiket emas ya sama tiga item rare ya tadi dapetnya item VU ini karena semuanya enggak aktif ya ada tiga yang poinnya nol dan beberapa player juga poinnya kecil-kecil banget jadi nggak dapet yang peti legendaris ya udah dua minggu ini kayaknya dua minggu terakhir dapat peti epic aja gitu ya Oh ini aku juga lagi ngerjain tugas liga kalau nggak nggak salah nah ini nggak dapet apa-apa ya karena kita diberingkat berapa 58 ya ya sebenarnya kalau tadi aku on terus ya bisa sih kejar ke 50 besar biar dapetin 25 simkes dan lima kunci platinum ya tapi tadi nggak sempet guys nggak sempet on jadi ya kesalib dengan orang lain gitu ya ini nggak dapet apa-apa dan ini masih ada tugas kekurangan topi sebenarnya ya masih kurang 4 nanti kita ambil sini juga masih ada hadiah yang belum diambil simulon regional ya dipakai dapatnya apa guys simulon ombak ya kunci mas juga kita ambil eh sudah selesai semua ya Nah ini kita bakal cek buat update-update minggu depan ini ada apa aja ya tadi kan ada pesan nih tapi sebelumnya aku penasaran sama hasil desain selan sih 2,5 lagi kah Oh belum ngecek lagi guys kayaknya 2,5 lagi wih 3,0 nampak satu eloknya guys guys kita dapet 3,0 dan cetak birunya sudah di 2015 ya berarti sekalian kita bakal review bangunan yang harganya 2000 cetak biru kah ini buat pemenang camping Hai dua ya ada di Opel City bentuknya keren banget ya desainnya ya nice banget oke desain selanjutnya Arabian naik ya ini kayaknya di ngarai kaktus nanti bakal aku bikin sebesar wajah dan kita review bangunan ini apa nih uh double golden guy from apal ini berarti dua wah dua kunci mas guys bisa kalian manfaatkan banget nih ya bagi player-player pemula bagi player-player yang masih di level bawah ini sangat bermanfaat karena satu kali pengiriman dapat dua kunci mas langsung ya Nah ini Laskal buat event drag minggu ini dan kita coba lihat kalender di sini minggu depan ada historik light keeping ya ini ada mercusuar yang keren sepertinya lebih bagus daripada mercusuar di list pembelian dari pantai ya kalau pantai kan posternya hanya sedikit banget percusuarnya nih ini hanya 20% 4x20 nah itu bisa jadi nanti lebih gede lagi guys semoga bisa sampai 40% ya posternya ya kita tunggu saja minggu besok ya guys ya ini bakal mungkin tuker bangunan 2000 cetak biru dari desain jalan season sekarang season 38 ya Apakah bangunannya worth it gitu ya kalau yang satunya sih aku udah punya ya bentar kita selesikan dulu ini ada misi ini ya topi ya Nah ini lumayan kalau liga sudah selesai kayak gini enggak masuk ke ring liga ya enggak masuk ke ring liga tapi masuk ke paswali kota enggak masuk ke ring sini tapi masuk ke penambahan tingkat paswali kotanya gitu guys ya selanjutnya ada tugas Omega nanti kita kerjakan terus kita bakal review bangunan ya kita bakal review langsung tuker ini saja ya 2000 cetak biru dari bangunan nah disini nah yang museum of natural history ini aku udah punya guys kalau ini enggak usah dituker ya guys ya saranku enggak usah dituker mending kalau kalian punya sisa 1000 cetak biru dituker dengan hadiah-hadiah yang lain gitu ya jangan dituker dengan University Park Wat ini bangunannya jelek banget lah harganya walaupun seribu ngapain di ngapain dimasukin ke list hadiah design challenge ya bangunan kayak gini ya kita bakal langsung tuker ini saja ya 2000 cetak biru dari bangunan terkenal 20x24 40% ya kita bakal cek bangunannya seperti apa ya nah ini guys bangunannya gede banget ya bangunannya gede banget kita bakal pasang barengan dengan museum of natural history yang 1500 cetak biru ya nah seperti ini guys kita bakal hadapkan pojokin sekalian kesini gunanya gede banget sih ya ini berapa nih berapa guys 5 ya atau 6 ya ini kan kayak rumah kan rumah tiga buah kan 1 2 3 ya 6 ya 6 1 2 ya 6x5 ya ini bangunannya 6x5 yang ini yang ini 6x6 kayaknya guys yang ini 6x6 yang ini 6x5 guys seperti ini ini yang 2000 cetak biru buat musim sekarang yang ini 1500 cetak biru ya kalau sebelum ini itu ini 2000 cetak biru ya sebelumnya musim-musim sebelum ini lah museum of natural history ini 2000 cetak biru ya sekarang jadi 1500 cetak biru seperti ini guys ya buat kalian buat referensi dua bangunan design challenge ya semoga bisa menjadi inspirasi gitu barangkali yang mau pengen ukur hadiah bangunan gitu kan ini bagus banget sih yang ini sih gardelon estate ya kalau ini sih enggak memperhatikan poster populasinya ya lagian juga bangunannya gede nih buat desain aja guys dan disini buat simuleo simuleonnya sudah di 266.000 ya dari empat layanan hanya layanan ini yang belum di harga 290.000 ya kalau yang dari sistem pembuangan kan sudah 290.000 yang air juga 290.000 listrik juga 290.000 ya jadi tinggal pusat daur ulang masih di harga 260.000 jadi aku mau fokus beli ini terus sampai harganya di 290.000 ya nah ini kan di 260.000 jadi buat ke 290.000 berarti masih ada 3 kali pembelian nanti 1 kali di kepulauan cerah dan 2 di lembah hijau disini guys ya kita bakal screenshot dulu ini buat thumbnail dulu gak sih guys ya ya buat buat thumbnail gitu kan ya ini screenshot dulu nah udah ya ambil terus ini ada daily sim case ya kita bakal ambil dulu guys ambil daily sim case ya 10 sim case semayan per hari masih ada sisanya 16 hari ya kita bakal beli pusat daur ulang omega di kepulauan cerah ya ini merupakan salah satu cara untuk menuju max populasi ya dengan upgrade layanan ke layanan omega semuanya guys ya tapi ya butuh waktu lama banget buat ke 260.000 neo simoleon dari income 28.000 per hari ya 28.000 neo simoleon ya itu butuh sekitar semingguan lebih guys butuh sekitar semingguan lebih ya jadi satu kali beli ya semingguan lebih hampir 10 hari kalau gak salah apalah ini bakal upgrade ya ini guys ini bakal upgrade ini ya sistem pusat daur ulang ini kita bulldozer ya kan kita bulldozer lumayan dapat simoleon tadi ya setengah harga nah ini sudah merah kita bakal beli ini satu set ya kan nah ini udah upgrade ya mantep kita bakal screenshot dulu ya buat agak sedikit buat thumbnail lagi gitu ya nah sebenarnya ini tuh bisa di bulldozer lagi ya karena disini kapasitasnya 720 sedangkan permintaannya 624 berarti ada space berapa 96 space ya sedangkan ini berarti kita bisa bulldozer 1 ya karena ini nambah 70 gitu guys kita bakal bulldozer 1 nah disini masih ada kosong sekitar 26 kapasitas gitu ya nah disini kita bakal manfaatkan lagi ya space space yang kurang gitu ini kan ada yang kurang itu kita bakal atur strategi biar maksimal gitu guys tapi gimana ya oh ya paham-paham nah ini kita ditaruh ini sini ya terus Oke yang ini kita pindah dulu ke sini terus ini ya ini kita pindah kesini biar nggak ada space kosong gitu atheist ya ini bisa digeser kanan nggak Aduh Nggak bisa yang ini bisa enggak yang ini bisa kan ya bisa digeser ke kiri lagi karena ini 9388 masih sama ya kalau ini kita geser ke kiri sama ya jadi kita punya space disini buat membatin mungkin listrik ya listrik disini mungkin ini bisa di taruh disini terus ini disini nanti disini ada space 3x2 petak ya buat dipasang spesialisasi yang lain mungkin atau kita pindahkan bangunan-bangunan yang kayak gini nih ke space yang kosong tadi terus disini nanti dipasang monumen washington nanti kan nambah populisinya nambah gede disini kalau gak salah bangunan terkenal ini kan lumayan nambah 7000 atau kita bisa pindahkan bangunan-bangunan layanan yang ini gitu ya yang ini nanti kita pasang disini pasang spesialisasi yang lain biar nambah populasinya gitu ya guys ya aku jadi konten hari ini itu saja guys ya jangan lupa bagi yang belum subscribe mohon dibantu subscribe ya jangan lupa buat dibantu like-nya juga guys bagi kalian yang suka dengan game simcity build it ya sekalian support ya membantu channel ini dan biar semakin berkembang dan membuat aku semakin semangat dalam membuat konten game simcity build it setelah hari upload ya kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah terima kasih sampai jumpa di next video sub indo by broth3rmax